Intro Ya terima kasih yang masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa mencegah terjangkitnya penyakit difteri Puluhan kaum ibu mengantarkan anaknya ke posyandu untuk dilakukan penyuntikan DPT Dan kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Kampung Mulia Banda Aceh selasa pagi Pasca pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa pada kasus penyakit difteri tersebut Dengan sejumlah temuan di masyarakat Difteri merupakan penyakit sangat menular yang disebabkan oleh kuman Sepanjang 2017 di Provinsi Aceh tercatat ada 93 pasien terkena difteri Dan 4 diantaranya meninggal dunia Adapun gejala terkena penyakit difteri diantaranya menimbulkan demam yang tidak begitu tinggi Munculnya selaput di tenggorokan yang berwarna putih ke abu-abuan Yang mudah berdarah jika dilepaskan Sakit waktu menelan Tenggorokan terasa sakit serta suara serang Untuk mencegah munculnya penyakit berbahaya tersebut di masyarakat Posyandu Bungonjaro, Gampung Mulia Menggelar sosialisasi dan penyuntikan vaksin difteri Tetanus dan pertusis bagi balita di Gampung tersebut Jadi saya sebagai Kepulau Kursian di Kampung Mulia Kepulau Kursian di Gampung Mulia Jadi peran inisiasi di Kampung Mulia sangat penting Apalagi bagi bayi yang baru lahir Terutama bagi yang baru lahir Penting sekali imunisasi Apalagi untuk kekepalan tubuh Setelah itu apalagi di sekarang kan musim-musim hujan Musim kayak gini kan banjir-banjir Jadi banyak wabah-wabah penyakit yang datang di Kampung Kamingan Kekhawatiran terjangkitnya penyakit difteri Juga dirasakan oleh orang tua si anak Sangat khawatir, sangat takut Cuman yang namanya orang tua ya harus waspada juga Makanya setiap ada posyandu imunisasi Saya harus siangkan Penyuntikan vaksin DPT tersebut Selain dilakukan bagi Balita Pada kesempatan yang sama Petegas posyandu turut juga menyuntik lansia Yang ada di Gampung Mulia Banda Aceh Tim Liputan Aceh TV